Terima kasih Terima kasih Sebenarnya ada beberapa umur yang itu berbeda-beda Kayak misalnya bayi dari bayi nol sampai yang baru duduk itu Kita harus cari fokusnya dia Kapan dia mau yang tak serah Nah itu paling enak ketika dia sudah minum susu atau sudah minyak Dia sudah mandi dan jam bermainnya dia Itu enak banget Kalau untuk umuran yang balita Dia sudah bisa duduk dan merambat jalan Itu sudah agak lebih enak Karena dia sudah punya titik fokus itu sendiri Kita bisa arahin dia untuk paling tidak melihat kamera Atau memperhatikan apa gerakan-gerakan dari si fotografer Kalau sudah umur 6 sampai 8 tahun itu lebih enak lagi Karena dia sudah bisa hitungan Cheers, 1, 2, 3, senyum Itu sudah kita dapat itu Kalau itu pendapat kemurutan yang terbaik Untuk bayi kita tidak bisa mengarahkan harus seperti apa Itu lebih banyak ke natural Balik ke candid lah istilahnya seperti itu Paling tidak si bayi itu tidak kondisi merem Mungkin masih kita ingat Kita bawa properti kesayangan dia apa Sebenarnya Apa ya Emang tidak lagi balik ke gampang-gampang susah Yang pasti dia dalam kondisi fresh Tidak ngantuk Dan kalau makan juga secukupnya saja Jangan lupa Bawa tusu basah Adang-adang Untuk fotografernya Yang pasti kondisi fotografer sendiri ini Juga dalam kondisi relax Karena harus secara sabar Plus-plus sabar makhluk bayi Jangan lupa untuk telling